Tim Satria Muda Pertamina Rabu Sore memperkenalkan tim yang akan bertarung dalam Indonesia Basketball League 2017. Dalam launching yang berlangsung di kantor Pertamina Jakarta, Satria Muda Pertamina mengusung tema Return Stronger. Kombinasi dua pemain asing Tyrik Jol dan Carlos Smith dengan mayoritas pemain muda seperti Arki Dikania dan Hardianus diharapkan dapat memberikan kekuatan baru untuk kebangkitan Satria Muda dalam IBL tahun ini. Pemain muda itu masih bisa di arahin banget gitu. Jadi mau dituntunnya mereka rejectnya sedikit. Sementara pemilik Satria Muda Pertamina Erik Thohir mengharapkan agar di tahun 2017 ini Satria Muda Pertamina bisa bangkit dengan menjadi juara IBL tahun 2017 sesuai dengan slogan Satria Muda, Indonesia juara, juara Indonesia. Kejuaraan bulu tangkis Jarum Superliga 2017 kembali digelar 19 hingga 26 Februari mendatang di Gor DBL Arena Surabaya. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jarum Superliga Ahmad Budiarto yang didampingi Ketua Umum PP PBSI Wiranto kepada wartawan Rabu Siang. Turnamen yang memperbutkan total hadiah 3,3 miliar rupiah ini akan diikuti 10 klub bulu tangkis putra dan putri dari dalam negeri serta klub asal Jepang dan Thailand. Kejuaraan yang menggunakan format seperti Piala Thomas dan Uber akan menghadirkan sejumlah atlet ternama seperti juara Olimpiada Tontowi Ahmad Liliana Natsir, serta ganda asal Korea Lyong Day dan Lee Yun Il. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!